Pemain dari kesebuatan Persija, penyakit gawang Bengzaun Mambalau yang lebih kenal kita kenal dengan panggilan John Mambalau. Sementara inilah formasi yang ditampilkan oleh Fatih Sinyu Aliandu menghadapi Petro Kimia Putra pada sore hari ini. Daftar susunan pemain dari Petro Kimia Putra, pelatih dari kesebelasan Petro Kimia Putra adalah Rahmat Sanusi. Sementara manajernya adalah Ahmadin Ahmad. Sementara formasi pemainnya ditampilkan oleh pelatih Rahmat Sanusi untuk menghadapi kesebelasan Persija. Ya, Wasid Odi Sutardi sudah meniupkan kulitnya, tanda pertandingan babak pertama sudah dimulai. Persija dengan kostum waranya dengan celana putih berada di sebelah kanan layar monitor anda. Sementara itu kesebelasan Petro Kimia Putra dengan kostum kebesaran mereka kuning-kuning di sebelah kiri. Serangan dari Persija tetapi gagal tadi dan akan terkait serangan balik. Usian oleh Andro pemain dari Persija. Widodo yang dituju, Widodo! Masih belum mampu membobol kawang dari Petro Kimia Putra, peluang masih dimiliki oleh Persija. Sementara kita saksikan ini adalah para pendukung Persija yang kita kenal dengan The Jack Mania. Setelah pada awalnya pelatih sinyal Andro lebih mempercayakan pada Mirubaldu Bintu. Adrian Mardianca lepaskan tenangan langsung tapi masih terlalu pelan. Langgaran dilakukan oleh Rocky Putirai terhadap Andi Setiono. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana Rocky mengambil dari belakang ketika Andi Setiono mengiring bola. Coba melewati Fadli Sanusi. Satu sundulan tadi yang hampir saja membobol kawang Petro Kimia dilakukan oleh Deddy Umarela. Inilah Deddy Umarela yang sementara menjadi top skor dengan dua gol di tim Persija. Dalam tayangan ulang kita saksikan umpan dari Surialesmana. Disundul oleh Deddy Umarela. Rocky Putirai. Rocky Putirai membobol kawang. Agus Jamal. Bisa olahraga. Sekarang usah mengubah kerudukan. Satu nol untuk Persija. Ini merupakan gol kedua dari Rocky Putirai. Dalam enam pertandingan termasuk dalam pertandingan ini. Umpan berawal dari Adrian Mardianca. Bola terlepas Agus Jamal meninggalkan gawangnya dan dengan mudah tadi Rocky Putirai menyundul bola pada gawang yang sudah kosong melompong. Rocky Putirai sementara membawa unggul ke sebelasannya. Satu nol. Neng Saifullah yang dituju. Neng Saifullah. Tapi kita saksikan tadi. Asisten Wasid sudah mengangkat bendera. Pertanda offside. Tipis saja bedanya mitra olahraga. Kita saksikan posisi. Adrian Mardianca sekarang. Lepaskan. Tentangan langsung Adrian Mardianca. Dia menarik kau. Surya Lesmana tadi. Regi Reditio dan Kartu Kuning. Kita melihatkan empat pemain berada di kotak final tip. Teru pemain Persija. Satu sumbulan yang dilakukan tadi oleh Atangana. Masih sedikit penyamping di sebelah kiri gawang Agus Jamal. Dalam tayangan ulang kita saksikan. Bagaimana tenangan sudut tadi diambil oleh Luciano Lianro dan Atangana. Luciano lagi. Langgaran kali ini dilakukan. Katakan adegan untuk ditonton. Deddy Umarela. Masuk Deddy Umarela. Gol ketiga dari Deddy Umarela dalam pertandingan di Liga Indonesia keempat. 2-0 untuk kesebelasan Persija. Dan kegembiraan pun terjadi di kubu. Kesebelasan Persija. Juga sebagian penonton yang hadir di Stadion Lebag Blues pada saat ini. Dalam tayangan ulang kita saksikan. Dari Luciano Lianro. Inilah Deddy Umarela dan melepaskan tenangan kaki kiri yang tidak bisa dijangka oleh Agus Jamal. Dalam sudut yang lain kita saksikan bagaimana proses terjadinya gol tadi mitra olahraga. Gol ketiga dari Deddy Umarela. Ya mitra olahraga tepat waktu. Wasir Bodi Sutardita membalikkan Unyuri Time. Mitra olahraga kembali anda bergabung di Stadion Lebag Blues Jakarta Selatan. Dan babak kedua pertandingan Deddy Umarela. Surya Lasmana sekarang. Rocky Putiranya dituju. Edy Rusli. Halo tadi oleh Nur Alim. Gagal pula serangan dari Petro Kimia Putra. Pusat. Widodo. Ya kita saksikan terjatuh Widodo. Tapi Basit menyatakan bukan pelanggaran. Roky Putirai. Masuk lagi mitra olahraga. 3-0 untuk Persija. Roky mencetak 2 gol. Dengan demikian sudah mengoleksi 3 gol. Sepanjang pertandingan di Liga Indonesia ke-5. Rundah juga dilakukan oleh para supporter Persija dalam mentahingan amat. Kita saksikan kumpulan dari Widodo diselesaikan dengan sempurna oleh Roky Putirai. Persija 3 Petro Kimia kosong. Kita saksikan bagaimana ekspresi dari Roky Putirai setelah mencetak gol tadi dengan melakukan saldo. Ya bola yang memang sangat sulit untuk digagalkan oleh penjaga gawang Agus Jamal. Serangan dari Petro muda digagalkan tadi oleh penjaga gawang John Mambalau. Lepas dari kaki Sashiki Rono. Serangan balik kali ini dari Persija Roky Putirai. Widodo yang dituju. Deddy Umarella. Deddy Umarella karena dikawal dengan ketat oleh pemain Petro. Kita saksikan dalam tayangan amat. Serangan dari Petro. Ya pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain oleh Sashiki Rono. Sashiki Rono langsung ke regawang. Masih tepat di posisi penjaga gawang John Mambalau dalam tayangan ulang. Kita saksikan. Luciano Masuk. Luciano Leandro menambah gol bagi kesebelasannya Persija menjadi 4-0. Dan ini merupakan gol pertama sepanjang catatan kami yang dicetak oleh Luciano Leandro untuk Persija di Liga Indonesia 5. Dalam tayangan amat kita saksikan umpan tadi berasal dari Surya Lesmana ditangguk oleh Luciano Leandro dan reaksi dari Agus Yama terlambat sehingga gagal membendung tandukan dari Luciano Leandro. Persija 4 Petro Kimia 0. Luciano Leandro Luciano Leandro Rocky Putirai tapi lebih dekat pada Andi Setiono. Selesaian Petro Kimia atau para pemain Petro Kimia bermain di bawah ke kanan sehingga sering sekali melewati seorang pemain lawan Rocky tadi coba menyambut dengan satu tendangan salto masuknya dan tendangan dari Andrian Marbiansa juga sangat pelan Mirubaldu Bento mematikan Bistiono Rocky Putirai Luciano masuk 5-0 Luciano mencetak 2 gol Pesta gol memang betul-betul terjadi di kubu Persija pegawang Petro Kimia Putra yang dikawal oleh Agus Yama dalam tayangan lama kita saksikan Mirubaldu Bento melakukan Hacini Bidu memberikan umpan tarik pada Rocky Putirai disana juga ada Luciano yang dengan cepat melepaskan tendangan Pesta Persija 5 Petro Kimia kosong ya bersama dengan itu Mitra Waragang TV berakhir sudah pertandingan ini tapi sebelum kami mengakhiri laporan dari Stadion Bagulus kita saksikan bagaimana tayangan selamat proses terjadinya gol kelima bagi Persija yang dicetak oleh Luciano Leandro terjadinya 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 terjadinya